Intro Hari ini penyaluran bantuan pertama melalui kantor pos di Surabaya ya Pak? Ya, Alhamdulillah jadi dari program bantuan sosial tunai tahun 2020 untuk wilayah kota Surabaya kita telah mulai hari ini dari 65.908 data yang sudah akan kami bayarkan secara bertahap akan kami selesaikan dalam waktu 6 hari. 65.000 itu apa itu Pak? 65.000 itu alokasi tahap pertama. Total yang nanti akan dibayarkan di kota Surabaya itu 174.332. Kemudian tahap awal ini yang kita bayarkan adalah 65.908. Kemudian nanti sisanya akan kita bayarkan tahap kedua yang akan memungkinkan akan dilakukan pembayaran hari Senin depan atau hari Minggu. Kita akan mulai. Pak untuk ini kan hari pertama Pak, pasti kan banyak orang yang menyerbukan terpos di sini sendiri Pak. Untuk dari pihak kan terpos sendiri, persiapannya udah nyiapin apa aja Pak untuk menjaga sebagai protokol kesehatan sendiri COVID-19? Kalau dari sisi protokol kesehatan, kami sudah siapkan bilik disetekan, kita juga siapkan. Kemudian tempat cuci tangan, itu juga kami siapkan. Kemudian untuk penataan ruang tunggu, kami juga tetapkan jarak 1 meter-1 meter sehingga protokol COVID-19 itu tetapkan teknologi. Kemudian kepada Yurubayar, kami juga siapkan alat perlindung diri, baik itu masker, sarung tangan, dan beberapa bisel. Jadi itu kami siapkan semuanya. Pak, ini kan rencana 6 hari ya Pak? Selama 6 hari. Pak, selama 6 hari itu kantor pos mana aja Pak yang bisa melayani di Surabaya ini? Hampir di semua kantor, semua kantor pos yang ada di Surabaya ini melayani, namun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kami sudah berkoordinasi dengan para camat di Kota Surabaya dan para kelurahan, para lurah untuk diinformasikan keluarganya bahwa hari ini kelurahan ini dibayarkan di mana, hari ini dibayarkan di mana, itu sudah kita koordinasikan.